Panji Akbar Matahari Terbenam Jelit 1 Pendahuluan pada tahun Saok Sing 11, YFI seorang jenderal dari kerajaan Song karena telah dihianati oleh King Hui seorang menteri dorna akhirnya dia terbunuh. King Hui bermaksud bersekongkol dengan tentara Jin, Kim. Pada tahun yang sama di bulan 11, akhirnya terjadi kesepakatan antara kerajaan Song dan tentara Jin. Kesepakatan ini menyebabkan kerajaan Song bukan hanya kehilangan wilayahnya tapi juga merupakan penghinaan terhadap prajurit-prajurit kerajaan Song. Akhirnya kesepakatan ini malah mengantarkan kerajaan Song hancur di tangan bangsa asing. Kesepakatan antara tentara Jin dan kerajaan Song hanya bertahan selama 20 tahun. Begitu raja kerajaan Song yang bernama Gao Zhong, dan jenderal besar tentara Jin yang bernama Wul Su meninggal, Jin Xi Zhong yang masih muda menggantikannya. Dia senang minum-minum dan senang membunuh, akhirnya dia dibunuh oleh adiknya sendiri. Liang mengangkat dirinya menjadi raja. Dia sangat menyukai budaya Tiongkok. Pada tahun 1159, dia mengumpulkan 600 ribu pasukan dan menyerbu kerajaan Song. Mereka tiba di Provinsi Anhui sekarang. Waktu itu jenderal-jenderal dan para pejabat yang masih setia dan berani mati, dibunuh oleh Perdana Menteri King Hui dan Raja Bodoh yang diperalatnya, prajurit-prajurit sudah tidak ada semangat berjuang lagi, mereka mengikuti arah angin bergoyang ke sana kemari. Begitu tentara Song melihat banyak tentara Jin yang menyerbu, mereka sangat ketakutan. Mereka tahu jika mereka maju berperang, mereka pasti akan kalah. Walaupun mereka bisa menang, tapi nasib mereka akan sama seperti jenderal YFEI. Dengan bersusah payah akhirnya mereka berhasil mengalahkan jenderal Wul Su dan bekerja sama dengan para pendekar HBEIS. Sewaktu mereka sedang menikmati kemenangan mereka dipaksa kembali ke kerajaan dan Provinsi Hinan dikembalikan lagi kepada tentara Jin. Karena itu tentara Song berada di pihak yang kalah dan para prajurit melarikan diri berpencar entah kemana. Saat melarikan diri, terdengar jeritan rakyat bercampur menjadi satu. Panji tentara Song berhasil direbut oleh tentara Jin. Peperangan sudah mendekati HBEIS. Waktu itu Ye Uyunwan mengumpulkan para prajurit yang tersisa dan menyusun strategi baru untuk memerangi Raja Jin yang bernama Liang, saat itu adalah penentuan hidup dan mati. Babi tujuh orang aneh. Di kabupaten Huayien, di kota Huayan. Sao Xing tahun 31. Musim semi. Di sebuah perusahaan perjalanan, Biao, yang bernama Huayeng. Panji Biao Huayeng tampak berkibar, wajah-wajah anggota Biao di sana berwarna seperti besi. Wajah mereka merenggut dan mereka sama sekali tidak bersuara. Dalam perusahaan Biao Huayeng, ada tiga orang terpenting dalam perusahaan itu. Mereka kira-kira berumur 40 tahun, dia bermarga Chai, dan bernama Bupin. Dia menguasai 36 macam jurus tombak. Di Huayien orang yang terkenal bisa menggunakan tombak adalah dirinya. Orang kedua terpenting dalam Biao Huayeng berumur 40 tahun lebih, bermargau, dan bernama Senshi. Pembawaannya sangat tenang. Dia sangat menguasai jurus Fengmozengfa, jurus tongkat siluman gila, dan Damogunfa, jurus tongkat Damo sama dengan Tatmo. Dia adalah penasehat di perusahaan Biao Huayeng, juga menjabat sebagai kepala pelatih di Biao Huayeng. Hari ini, kedua orang penting dari perusahaan Biao Huayeng tampak sedang duduk di ruang tamu. Wajah mereka terlihat serius dan sikap mereka terlihat dingin. Chai Bupin menggebrak meja dan berkata, kurang ajar. Penjahat Jin, Kim, memang keterlaluan. Kita orang-orang song sudah digenjat mereka sampai tidak bisa bernafas lagi. Wusenshi segera bersuara, s-h-h-h-h-t-t. Dia memberi tanda kepada Chai Bupin agar tidak berbicara lagi. Dia berkata, laosan, masalah memaki kerajaan tidak perlu kita lakukan. Jika kita diadukan kepada kepala pemerintahan, keluarga kita pasti akan dibunuh. Aku sudah berkeluarga, aku tidak tahan disiksa. Seperti itu Chai Bupin tahu Wusenshi bukan seorang penakut, dia hanya ingin menasuh hatinya saja. Segera dia berkata, kakak kedua, penjahat itu sudah menyerang Chai Si. Katanya beberapa hari ini, di kota banyak orang yang mencurigakan. Mereka tampak berjalan-jalan di kota. Kita adalah putra kerajaan Song. Kita harus membunuh beberapa anjing jin itu Wusenshi berpikir sebentar lalu berkata, hanya dengan membunuh beberapa orang saja rasanya tidak akan ada gunanya. Kemarin kakak tertua sudah pergi ke YBS untuk bertemu dengan pendekar Long Zaitian dan berunding dengannya. Jika perlu kita akan membubarkan perusahaan Biao ini, kemudian bergabung dengan Tsuan Long Zaitian mengikuti Jenderal Ye U membunuh para anjing jin titik. Chai Bupin bertepuk tangan dan tertawa, aku rasa lebih baik seperti itu tiba-tiba terdengar suara keras bercampur dengan suara bentakan dari luar pintu. Seorang anggota perusahaan Biao dengan terngahengah masuk ke ruang tamu. Dia tidak bisa berbicara karena nafasnya meneru cepat. Chai Bupin segera menghampirinya dan bertanya, ada apa? Cepat katakan karena terjatuh, dahi anggota Biao ini berdarah dan tangan kirinya terkilir. Dia berkata, Chuan kedua, Chuan ketiga, di luar ada beberapa penjahat jin berikut beberapa orang pengkhianat Han. Mereka mengatakan ingin bertemu dengan kepala perusahaan Biao. Karena orang-orang perusahaan kita melihat yang datang adalah para penjahat jin, mereka marah. Tidak disangka di antara ketujuh orang itu, muncul dua orang raksasa, dan sudah membuat saudara-saudara kita titik dipukul. Chai Bupin marah dan membentak, saudara kita dipukul seperti apa? Anjing jin berani datang ke kota Hwanan, lalu memukul orang-orangku, aku harus menghajar mereka kata-katanya belum selesai, dari luar melayang masuk tiga orang. Mereka adalah anak buah Chai Bupin. Beberapa kali tubuh mereka bergetar. Wajah mereka tampak belepotan darah, tapi sebentar kemudian sudah tidak bergerak lagi. Sebetulnya ilmu silat ketiga orang perusahaan Biao ini lumayan tinggi, tapi hanya dalam waktu sebentar mereka berhasil dibabat oleh orang-orang jin. Wusensi merasa tersinggung dan marah melihat semua ini. Chai Bupin meloncat keluar. Dengan marah dan membentak, kurang ajar. Berani membunuh orang-orang perusahaan Biao Huayang, waktu itu, tiba-tiba dari luar pintu muncul tujuh orang. Mereka berbaris membentuk angka satu aksara China. Mereka dengan dingin berdiri di depan pintu. Hati Wusensi terasa dingin. Dengan cepat dia berkata, Laosan, jangan berontak tapi Chai Bupin sudah lari keluar. Begitu Chai Bupin keluar, dari ketujuh orang itu, enam di antaranya tidak bergerak. Salah satu laki-laki yang berbadan tegap dan tinggi sudah menghadang Chai Bupin. Kecepatan tubuhnya sepuluh kali lipat dibandingkan Chai Bupin, dan tenaganya seperti bisa mendorong gunung dan bisa menumpahkan isi laut. Chai Bupin hampir bertabrakan dengan orang itu. Dia segera berhenti dan merasa terkejut. Chai Bupin bukan orang biasa, tangannya sudah menggenggam sebuah tombak. Belum sempat bertabrakan, tombaknya sudah menotok di tiga tempat jalan darah lawannya, cepat dan juga tepat. Jurus ini bernama Hanya Sandian, jurus tiga totokan burung gagak dingin. Chai Bupin paling apal menguasai jurus ini dan juga merupakan jurus yang terkenal. Maka pada saat dia melancarkan serangan, jurus inilah otomatis yang digunakan. Chai Bupin tidak tahu kalau orang yang datang bukanlah sebarang orang, dia juga mengeluarkan serangan untuk membunuh. Tiga buah metu, tombak siap menusuk dan menotok orang itu. Tapi orang itu tidak terkena tusukan tombaknya malah gerakan majunya menjadi lambat. Sebaliknya Chai Bupin malah semakin cepat melangkah. Tiba-tiba tombak yang dipergunakan untuk menusuk malah terlepas terbang dari hadapan orang itu. Chai Bupin terkejut dan mundur. Tapi dari belakang sudah menunggu seorang laki-laki berbadan tinggi besar. Gerakannya lebih cepat dari gerakan laki-laki pertama. Waktu itu puluhan orang perusahaan Biaor masuk ke lapangan penerima tamu, mereka memperhatikan enam orang yang datang. Hanya dalam waktu singkat tinggal lima orang. Pertarungan ini hanya terlihat seperti bayangan yang bergerak cepat. Di arna pertarungan ternyata sudah bertambah satu orang lagi. Chai Bupin merasakan adanya bahaya. Dia ingin menyingkir ke samping tapi lawannya datang sangat cepat. Dia tidak bisa menghindar lagi. Hanya terdengar suara ping. Ping. Yang satu berada di depan dan yang satu berada di belakang, mereka mengurung Chai Bupin di tengah-tengah. Begitu melihat ada seseorang yang muncul di belakangnya, hatinya ingin berteriak, bahaya. Tapi tubuhnya terasa melayang terbang sedangkan kedua orang itu setelah menabrak sasaran mereka. Lalu mereka berpisah lagi, berdiri di kiri dan di kanan, kelima orang itu dan sama sekali tidak bergerak. Begitu Usensi berada di lapangan pertarungan, dengan tepat bisa menangkap Chai Bupin yang roboh. Tulang-tulang Chai Bupin tampak sudah tidak ada yang utuh. Tulang-tulangnya hancur, kemudian menancap ke dalam daging. Dia langsung meninggal. Usensi marah dan terkejut. Bola matanya seakan mau keluar. Dia ingin bertarung dengan mereka tapi setelah dipikir-pikir dia menahan diri, dia melihat baru saja bertarung, dengan mudah Chai Bupin telah dibunuhnya, berarti ilmu silat mereka sangat tinggi dan Kera bertarung mereka sangat aneh. Karena itu dia tidak ingin secara sembarangan menyerang, jika tidak, dia juga akan mati sia-sia. Dia menarik nafas, dengan pelan-pelan lalu berdiri melihat orang-orang itu. Mereka terdiri dari tujuh erang, salah satu dari mereka telah berumur 40 tahun. Wajahnya terlihat sangat serius, dia tidak marah tapi terlihat berwibawa, wajahnya cukup tampan. Dia memakai baju panjang dan tangannya dimasukkan ke dalam lengan baju. Melihat apa yang terjadi di lapangan, dia tidak bertanya dan seperti tidak melihat. Orang yang berada di sebelah kirinya, memakai baju kidan. Wajahnya juga terlihat sangat berwibawa, perawakannya tinggi dan besar. Siapapun yang berdiri di depannya, paling-paling tingginya hanya mencapai pundaknya. Kedua matanya, hanya melihat dingin tapi tidak terlihat ekspresi apapun di wajahnya. Di sebelah kanannya adalah seorang lama, biksu Tibet. Memakai baju biksu berwarna merah dan selempang berwarna emas yang dipakai di sebelah kanannya. Tangannya memegang sebuah sekop berbentuk seperti gigi. Sekop itu beratnya kurang lebih 10-15 kg tapi pada saat dipegang olehnya seperti tidak memerlukan tenaga besar. Di kepalanya masih ada seuntai tasbih yang terbuat dari kayu berwarna merah, biji tasbih itu besar dan juga berkilau. Kedua mat selama ini seperti bisa mengeluarkan kobaran api. Wusensi yang melihatnya, merasa jantungnya terus berdebar-debar karena terpengaruh oleh pembawaan lama ini. Di kanan lama adalah orang yang berdandan seperti suku bangsa Nuzen, perawakannya tinggi dan kurus. Kesepuluh jarinya berbentuk seperti cakarelang, panjang dan lancip-lancip. Dengan wajah seram dia melihat Wusensi. Membuat hati Wusensi menjadi dingin. Di sebelah kiri orang ki dan itu ada satu orang bersukuhan. Usianya kira-kira 50 tahun, wajahnya seperti tikus, memakai baju putih yang terbuat dari sutra, terlihat sangat mewah. Kunisnya seperti kumis kucing. Tangan kirinya memegang sebuah panji bertuliskan Song. Tangan kanannya memegang panji bertulisan huruf Jin. Langkah kakinya pada saat berjalan seperti angka 8, huruf Cina. Di pinggangnya masih terselip sempua besi berwarna hitam. Dia menyipitkan matanya. Dengan pandangan tidak bersahabat dia menatap Wusensi. Di sisi kiri dan kanan orang itu, masih ada dua orang laki-laki bangsa Mongolia. Badan mereka tinggi juga besar. Lebih kasar dan besar dari orang ki dan itu, wajah mereka tampak sangat keras. Daging di seluruh tubuh mereka menggelembong seperti panci besi. Dalam setengah jurusnya, Chai Bupin langsung terpukul mati. Kedua orang Mongolia itu memiliki wajah dan perawakan hampir sama. Mereka berdiri dengan sikap sangat sombong, tapi menghormati kelima orang itu. Wusensi menahan kesedihan di dalam hatinya. Dengan marah dia berkata, Kalian tidak minta izin terlebih dulu, langsung masuk ke perusahaan Biao kami. Setelah itu membunuh orang-orang perusahaan Biao dan juga membunuh adik ketiga. Sebenarnya apa tujuan kalian orang-orang perusahaan Biao itu yang telah kalah di tangan ketujuh orang itu? Melihat musuh dengan mudah bisa membunuh orang ketiga terkuat di perusahaan ini, mereka tidak bersuara. Begitu mendengar Wusensi bertanya, mereka pun ikut marah, Penjahat, apa mau kalian sebenarnya anjing jin, kalian cari mati saja kurang ajar. Ketua Biao dan wakil ketua kami akan menangkap kalian lalu melemparkan kalian ke sungai sebagai makanan ikan. Cambang laki-laki yang bersenjata sempoa itu tampak bergerak-gerak. Sambil tertawa dia berkata, Ohi daging cincang yang tergeletak di bawah ini, apakah dia adalah pendekar ketiga cai? Kami mohon maaf mendengar kata-kata itu, orang-orang yang ada di sana semakin marah. Wusensi yang lebih berpengalaman, segera bertanya, apakah Cuan adalah si sempoa besi dari HBS Ksi Wuhau, Cuan Ksi orang itu tertawa, Benar. Aku masih mempunyai julukan jelek lainnya yaitu, apapun akan ku jual jika mati tidak akan mempunyai keturunan. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh pendekar Wu, biar aku membantu Anda membentau, orang-orang perusahaan Biaor mendengar semua perkataannya. HBS Ksi Wuhau terkenal menjual segala apapun, hati nurani, wajah, negara, rumah, sampai istri dan putra-putrinya sekalipun. Asalkan dia bisa menjadi kaya dan makmur, mempunyai kekuasaan dan uang, dia pasti tega menjual semuanya. Dia bernama Ksi Wuhau karena orang-orang persilatan membencinya karena dia sering mengkhianati teman, maka mereka memanggilnya dengan sebutan Si Wuhau, mati tidak ada turunan. Wu sensi tahu kalau dia adalah Ksi Wuhau, karena di dunia persilatan yang bisa menjadikan sempoa besi sebagai senjata dan memiliki ilmu silat sangat tinggi, hanya ada tiga orang, dan salah satu di antaranya bernama Sempoa Mas, Ksin Wu Er. Menurut orang-orang, dia sangat tampan. Sedangkan yang satu lagi bernama Tuan Sempoa, Bau Ksi Anding. Menurut orang-orang yang pernah bertemu dengannya, dia berperawakan pendek, gelmuk, dan dia berdandan seperti seorang pedagang. Kedua orang itu berpandangan sangat lurus. Satu-satunya yang tega menjual segala sesuatu hanya Ksi Wuhau. Dia sangat licik, kejam, dan berbahaya. Dia tega menjual negara untuk mendapatkan kemakmuran. Dia menjadi seorang pengkhianat dan dibenci oleh orang-orang. Begitu nama Ksi Wuhau terlontar, orang-orang perusahaan Biao terdiam karena dia memang terkenal karena kejamnya dan liciknya. Pikiran Wul sensi dengan cepat berputar. Dia tahu di antara ketujuh orang itu, Ksi Wuhau dan kedua orang Mongolia itu, ilmu silatnya lebih tinggi darinya. Sedangkan keempat orang lainnya, belum diketahui sampai sejauh mana kemampuan ilmu silat mereka. Hatinya terus mengeluh. Terdengar Ksi Wuhau tertawa licik, kau lihat, ini apa dia melambaikan-lambaikan kedua panji yang dipegangnya. Wusensi menjawab dengan tenang, panji itu bertuliskan panji kerajaan Song dan satu lagi adalah kain percah milik penjahat. Jin Ksi Wuhau tertawa dingin, panji kerajaan dan melemparkan panji kerajaan Song, kemudian menginjak-injaknya. Orang-orang perusahaan Biao Huai yang tidak kuat menahan penghinaan ini, mereka segera maju menyerang. Wusensi ingin melarang tapi sudah tidak sempat. Dua orang perusahaan Biao yang berada di tengah-tengah udara ditangkap oleh sepasang tangan kemudian tenggorokan mereka dicekik. Hanya sebentar kedua orang perusahaan Biao itu tampak matanya melotot dan lidahnya terjulur keluar. Mereka sudah mati. Orang Mongolia itu yang telah membunuh mereka. Keadaan menjadi geger. Ada yang mencabut pedang untuk menyerang orang Mongolia itu. Tiba-tiba terdengar suara bentakan seperti guntur, hentikan. Jangan ingin mati konyol orang-orang perusahaan Biao mendengar suara ini. Mereka segera berhenti. Wusensi merasa sangat senang. Dia memanggil, Dasi Siong, kakak tertua, semua orang perusahaan Biao dengan hormat memanggil, ketua Biao, rambutnya sudah memutih, begitu juga dengan alisnya, dia terlihat sangat berwibawa. Dia adalah ketua perusahaan Biao, Li Longda. Ilmu telapak Jiang Tianzeng yang dimilikinya sangat terkenal di Hue Beis. Ilmu silatnya jauh berada di atas Wusensi. Wusensi tampak menjadi tenang. Begitu melihat ada orang yang masuk ke perusahaan Biao, dia tahu kalau mereka bukan orang baik-baik. Dia sudah menyuruh orang pergi ke rumah Li Longda dan memanggil Li Longda untuk membantunya. Begitu Wusensi melihat kakak tertuanya sudah datang, dia tahu kalau Li Longda pasti mempunyai care menghadapi orang-orang jahat ini, maka hatinya pun merasa sangat tenang. Di antara ketujuh orang itu, kecuali si Wu Hao yang bicara dengan orang-orang perusahaan Biao, ada dua orang Mongolia yang sedang mengawasi orang-orang perusahaan Biao, keempat orang suku asing lainnya, terutama lama yang sorot matanya berpindah dari Wusensi kepada Li Longda. Orang suku Nuzen itu dengan seram melihat ke sekeliling. Orang Ki dan itu pada saat melihat Li Longda muncul, dia melihat dengan sorot metu seram. Sorot metu ini membuat Li Longda sempat bergetar kemudian dia tidak mempedulikannya lagi. Dia melihat tangannya. Sikapnya terlihat sangat santai. Dia tidak melihat ke tempat pertarungan, dia berjalan mondar-mandir. Sepertinya hal yang terjadi di sini, tidak ada hubungan dengannya. Li Longda sangat berpengalaman. Dia tidak terlihat tergesa-gesa dan juga tidak marah-marah. Dengan suara lantang dia berkata, Kalian sudah membunuh dan melukai orang-orang perusahaanku. Apakah perusahaan kami telah berbuat salah yang tidak kami ketahui? Harap kalian bisa memberitahukannya, suara Li Longda seperti guntur dan menggetarkan gendang telinga, sehingga telinga menjadi sakit. Suara Ksi Wu Hao malah seperti suara nyamuk tapi sangat jelas masuk ke telinga semua orang. Chuan Li, tidak perlu terburu-buru. Aku akan memperkenalkan mereka kepada kalian. Li Longda menahan amarahnya dan berkata, Chuan kalau tidak salah adalah Jue Ming Suan Pan. Sudah lama aku mendengar nama Anda. Ksi Wu Hao tertawa, Namaku tidak pantas dibicarakan. Dengan sikap hormat dia menunjuk orang Jin yang mengenakan baju mewah itu. Chuan ini adalah keponakan Raja Jin. Beliau adalah Pangeran Senji. Pangeran Senji sangat menyukai kebudayaan Tiongkok. Karena itu beliau memiliki nama China. Beliau bernama Jin Chen Ying. Jin adalah nama marga semua orang Jin. Ying artinya adalah Elang, jadi nama beliau berarti Raja Burung. Tujuan Pangeran Jin kali ini ke selatan, salah seorang dari anak buah perusahaan Biao melihat Ksi Wu Hao terus menjilat. Dia berkata, Chuan itu Luo. Luo artinya jatuh. Luo Ying berarti burung mati, biasa dimasak oleh rakyat Song untuk dijadikan makanan orang berbaju mewah itu berkata, Apa yang dia katakan tiba-tiba orang Ki dan itu bergerak. Orang perusahaan Biao yang sedang bicara itu suaranya berhenti karena kepalanya sudah terpenggal oleh telapak tangan orang Ki dan itu. Tubuhnya masih tetap berdiri tapi darahnya sudah bermunkratan. Dia tidak tahu dia mati dengan care apa. Orang Ki dan itu sudah kembali lagi ke tempat semula. Orang Ki dan itu menenteng kepala orang Biao ke hadapan orang berbaju mewah. Dengan sikap hormat dia berkata, Orang itu mengatakan kalau dia tidak akan bicara mengenai hal itu lagi, Dengan puas orang berbaju mewah itu mengangguk. Dia mulai berjalan mondar-mandir lagi. Orang-orang yang ada di perusahaan Biao itu tampak pucat wajahnya, Termasuk Li Longda sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat jelas dengan care apa orang Ki dan itu sebelas lem bunuh saudara mereka. Bab dua sekali pukul langsung mati. Ksi Wu Haou tampak sangat senang. Sambil tertawa dia menunjuk orang Ki dan itu dan berkata, Beliau adalah seorang jenderal besar dan nama beliau adalah Ksi Haouli dari kerajaan Jin. Gerakan beliau tadi hanya memperagakan sedikit ilmu yang dimilikinya, Supaya kalian, orang-orang yang pantas dikasihani, bisa terbuka matanya lebar-lebar. Semua orang merasa marah mendengar perkataan Ksi Wu Haou. Sebenarnya Ksi Wu Haou adalah orang Song. Mengapa dia mau saja menjadi kaki tangan negara lain? Tapi mereka pun takut pada wibawa Ksi Haouli, Karena itu mereka tidak berani bersuara. Li Longda terdiam. Dia tidak bersuara sama sekali. Ksi Wu Haou menunjuk lama berbaju merah dan berkata, Beliau adalah Buddha hidup dari Tibet, Gelatu, Beliau juga seorang pesilat tinggi, Kemudian dia menunjuk orang suku Nuzhen dan berkata, Beliau adalah pesilat tinggi suku Nuzhen, Yaitu Tuan Wanyan Zhaou, Li Longda berkata, Yei ternyata Tuan Wanyan Zhaou yang mempunyai ilmu silat tinggi, Dia pernah ke Zong Yee dan An sekali Dan mengalahkan enam orang pesilat tinggi Zong Yuan. Dia sangat licik dan kejam. Li Longda mengetahui kalau Tuan Wanyan Zhaou adalah ketua dari Ying Zhao Zougemen yang ada di Nuzhen. Semenjak masuk ke Zong Yuan, Dia tidak terkalahkan, Kemudian bertemu dengan pendekar Jiangnan Fangzhen Mei, Dan mereka telah bertarung tiga kali, Dan dalam ketiga pertarungan itu dia kalah, Karena itu dia kembali lagi ke Nuzhen. Li Longda melihat Ksi Wu Haou lebih menghormati Pangeran Jin dan Ksi Haouli dibandingkan kepada Wanyan Zhaou, Dia merasa aneh. Ksi Wu Haou menunjuk dua orang Mongolia itu dan berkata, Kedua orang Mongolia ini adalah budak negara Jin, Pangeran Jin sangat menghargai mereka, Maka beliau memberikan jabatan jenderal pengawal pribadi kepada mereka yang satu bernama Housangke, Sedangkan yang satu lagi bernama Housangke, Mereka dijuluki dua jenderal pemberani dan sakti, Li Longda menekan kemarahannya di dalam hati dan berkata, Anda bertujuh datang ke perusahaan Biao ini, Apakah ada tujuan tertentu? Harap bisa memberitahu, Ksi Wu Haou tertawa sinis, Tujuan kami sangat sederhana, Mereka ini adalah pesilat tangguh dan pangeran memiliki ribuan prajurit dan puluhan laksa uang, Beliau tidak perlu menggunakan para prajuritnya untuk mengancam kalian, Dan kalian juga hanya orang dunia persilatan, Aku telah menginjak Panji Kerajaan Song, Kalau kalian setuju, Kalian dam saja, Kalau kalian tidak senang kalian bisa bertarung, Tapi senjata tidak bermata, Apakah bisa hidup terus atau mati, Jangan menyalahkan orang lain, Li Longda baru sadar setelah Ksi Wu Haou selesai berkata, Apa sebenarnya tujuan mereka, Dia berkata, Oh, Ternyata kalian datang ke sini hanya untuk melihat sampai sejauh mana ilmu silat zongyuan, Wanyan zhu tiba-tiba berkata, Aku kira ilmu silat zongyuan biasa-biasa saja, Li Langda marah, Wu Seng Si berkata, Walaupun ilmu silat zongyuan biasa-biasa saja, Tapi dulu kami berhasil mengusir negara tuon kembali ke negara asal, Dan itu dilakukan oleh orang-orang zhcnge yuan, Wajah Wanyan zhu berubah, Ternyata dulu ketika dia dikalahkan oleh fang zhen mei dan dia merasa sangat terhina, Sekarang Wu Seng Si berani membuka ibnya di depan pangeran jin, Dia benar-benar marah dan berteriak, Suaranya seperti suara teriakan seekor burung, Hanya dalam waktu singkat dia sudah berada di depan Wu Seng Si, Wu Seng Si sudah memiliki persiapan sebelumnya, Dia mementak, Bahwa ke sini di belakangnya sudah ada seseorang yang memberikan sebuah pentungan panjang, Begitu Wu Seng Si sudah memegang pentungannya dengan cepat dan menyerang Wanyan zhu berturut-turut empat kali serangan, Bayangan pentungan seperti gunung menutupi tubuh Wanyan zhu, Wanyan zhu tertawa dingin, Tangannya dijulurkan dan dia berhasil memegang pentungan itu, Ilmu pentungan Wu Seng Si sangat cepat dan aneh, Dia sudah mempelajari ilmu Feng Mo Zeng Fa 70% sempurna ditambah dengan ilmu Demo Gun Fa yang keras dan kuat, Tapi kali ini pentungannya ternyata berhasil dicengkram Wanyan zhu dan tidak bisa ditarik kembali, Ini adalah pengalaman pertama baginya, Wajah Wu Seng Si tampak berubah, Dengan sekuat tenaga dia menarik kembali penuangannya, Wanyan zhu hanya tertawa dingin, Kemudian dia melepaskan pegangannya, Karena Wu Seng Si menarik pentungan itu dengan seluruh kekuatannya, Dia tidak menyangka kalau Wanyan zhu akan melepaskannya, Maka dia pun tidak bisa menahan gerakannya dan terjatuh ke belakang sejauh 7-8 langkah, Kedua kaki Wanyan zhu tidak tampak bergerak sama sekali, Dan sekarang dia sudah berada di hadapan Wu Seng Si, Wu Seng Si menggunakan pentungan sebagai senjatanya, Dia membalikan tangannya dan memukul dengan pentungan itu, Serangan itu dilakukan secara tiba-tiba dan gerakannya berubah menjadi menyerang, Tapi pentungan itu hanya bisa mencapai setengah jalan, Dan sudah terbelah menjadi tiga bagian, Pada saat yang sama Wanyan zhu sudah menggerakkan cakarnya, Li Long Da melihat-melihat situasi sudah tidak menguntungkan bagi Wu Seng Si, Dia segera meloncat untuk menolong saudaranya, Tapi semua itu sudah terlambat, Begitu Wanyan zhu mundur terlihat Wu Seng Si sudah meroboh, Di antara dada dan perutnya terlihat ada lubang yang menganga, Jantung Wu Seng Si sudah dicabik keluar oleh Wanyan zhu, Ternyata pentungan panjang Wu Seng Si pada saat disambut oleh Wanyan zhu, Dia sudah mencakarnya, Dan pentungan itu menjadi hancur, Begitu Wu Seng Si memukul dengan sekuat tenaga, Pentungan itu terbelah menjadi tiga bagian, Wanyan zhu mengambil kesempatan ini dan menyerang Wu Seng Si lalu membunuhnya, Orang ketiga terpenting di perusahaan Bia Ohwai yang caibupin, Diserang oleh kedua orang Mongolia itu, Dia langsung mati, Orang kedua yang bertarung, Belum mencapai dua jurus sudah mati di tangan Wanyan zhu, Orang kerang perusahaan Bia Ohwai itu belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, Walaupun Liel Ceng Geda sangat sabar, Tapi sekarang dia sudah tidak tahan lagi, Dia mementak, Panji ini adalah Panji Kerajaan Song, Tanah ini pun milik orang Tiong Hoa, Dan perusahaan Bia Ohwai ini adalah milikku, Kalian telah menghina Panji Negaraku dan di tempat ini telah membunuh orang-orangku, Aku akan membunuh kalian, Dia memasang kuda-kuda Jiang Tianzeng dan melayang ke atas, Kedua orang Mongolia itu ikut bergerak, Mereka melayang naik dari sisi kiri dan kanan, Li Longda bergetar, Kedua telapak tangannya menyerang dari posisi yang tidak disangka-sangka, Terdengar suara plak-plak, Dia berhasil memukul Hu Sangke dan Hu Sangke, Hu Sangke dan Hu Sangke hanya terpaku, Masing-masing mundur dua langkah, Mereka seperti dua ekor harimau yang meraung kesakitan dan menyerang, Tadinya Li Longda menyangka begitu kedua telapaknya mengenai lawan pasti bisa mengalahkan lawannya, Dia merasa sangat gembira, Serangannya yang bernama Jiang Tianzeng, Gerakannya memang sangat aneh dan menggunakan tenaga besar, Walaupun di langit ada binatang besar, Binatang itu pasti akan lari ketakutan, Karena itu orang-orang persilatan menyebut jurus ini dengan julukan Jiang Tianzeng, Pukulan mengalahkan langit, Li Longda merasa sekali serangannya sudah mengenai sasaran, Dia mengira paling sedikit dia bisa melumpuhkan Hu Sangke dan Hu Sangke, Tapi ternyata mereka hanya mundur beberapa langkah saja, Mereka seperti tidak terluka dan kembali maju menyerangnya lagi, Kedua orang Mongolia itu sejak kecil sering bertarung dengan harimau dan singa, Tenaga mereka sangat besar dan terlatih, Kulit mereka seperti tembaga, Tulang kuat seperti besi, Bisa diumpamakan golok dan tombak pun sulit menembus tubuh mereka, Li Longda yang sekali memukul telah bisa membuat mereka mundur beberapa langkah, Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami hal ini semenjak mereka datang ke Zhongyuan, Karena itu insting binatang mereka pun timbul, Mereka jadi menyerang Li Longda dengan kekuatan penuh, Ilmu silat Li Longda lebih tinggi dibandingkan dengan Cai Bupin dan Wusensi, Serangan dari Hu Sangke dan Hu Sangke bisa dihindari, Segera tangan kirinya mencengkram pergelangan tangan Hu Sangke dan tangan kanannya dengan kekuatan penuh menekan tangannya, Dia ingin menggunakan jurus Jiang Tianfa memotong uratna di tangan kiri orang Mongolia itu, Tidak disangka begitu mengerahkan tenaganya, Tangan kiri Hu Sangke tidak patah, Malah kedua tangannya tergetar sehingga terasa sakit dan mati rasa, Dia terkejut, sedetik kepalan tangan Hu Sangke sudah hampir mengenainya, Li Longda tidak sempat menghindar, Terpaksa dengan menggunakan ilmu Jiang Tianfa dia menyambut serangan itu, Plak, terdengar suara pukulan beradu dan Li Longda melayang mundur beberapa meter jauhnya, Darahnya bergolak, dadanya terasa sesak nafas, Kedua orang Mongolia itu memiliki tenaga besar, Tidak bisa mengalahkan mereka dengan menggunakan tenaga besar, Kedua orang Mongolia itu sudah mendekatinya, Kembali mereka mulai menyerangnya dengan kepalan tangan, Dengan ilmu Jiang Tian Li Long, Langit lemas naga berenang, Li Longda berusaha untuk terus menghindar dan mencari kesempatan untuk membalas serangan, Sekali-kali dia sempat memukul sasarannya, Tapi setiap kali mengenai sasaran dia malah merasa tergetar dan kepalanya terasa pusing, Karena itu dia memutuskan jangan terlalu sering memukul, Dia hanya berusaha untuk terus menghindar kedua orang Mongolia itu jadi tidak bisa memukul atau menangkapnya, Tapi semakin bertarung hati Li Longda bertambah cemas, Orang-orang perusahaan Biao yang melihat pertarungan itu semakin terkejut, Tapi mereka mengerti dengan kondisi ini, Mereka sebenarnya ingin membantu, Tapi belum juga mencapai setengah jurus mereka pasti akan kalah, Karena itu mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat sekarang, Ksi Aho Uli melihat Housangke dan Housangke bertarung cukup lama tapi tidak berhasil mengalahkan lawannya, Sikapnya menunjukkan perasaan tidak senang, Begitu Ksi Wu Haou melihatnya, Dia segera berteriak menggunakan bahasa yang tidak dimengerti orang lain, Kedua orang Mongolia itu segera mundur, Kemudian Ksi Wu Haou masuk ke arna pertarungan, Dia tertawa kepada Li Longda, Chuan Li ternyata benar-benar kuat, Biar aku yang tidak mempunyai keturunan ini mencoba beberapa jurus Anda, Kedua Mat Celilongda tampak melotot dan berkata, Pengkhianat, kau mengantar kematianmu sendiri, Itu lebih baik kedua telapak tangannya sudah mengeluarkan jurus Jiang Tianzeng Dan siap bertarung dengan Ksi Wu Haou. Pangeran Jin sudah tidak berjalan mondar-mandir lagi, Dengan santai dia berkata, Aku merasa lelah kemudian dia menatap awan hitam yang berada di sebelah barat. Dengan hormat Ksi Haou berkata, Ya tiba-tiba dia masuk ke lingkaran pertarungan, Kedua jarinya siap menusuk Mat Celilongda dan mendorong Ksi Wu Haou. Untung dengan cepat Li Longda menunduk, Tapi jari Ksi Haou sudah berubah lagi menjadi telapak dan menyerang Li Longda. Li Longda terkejut dia mengangkat kedua telapaknya untuk menahan serangan itu. Tiba-tiba Ksi Haou menarik kembali serangannya dan mengangkat kedua tangannya ke atas, Dan dia sudah berhasil menyelipkan telapak tangannya ke ketiak kanan Li Longda. Li Longda terpaku, Ksi Haou sudah mencabut tangan kirinya dan kembali ke hadapan pangeran Jain dengan hormat dia berkata, Hamba sudah menyelesaikannya pangeran itu melihat Ksi Haou mendorong Ksi Wu Haou, Dan tangan kirinya hanya berubah sebanyak tiga kali, Dia sudah berhasil membunuh Li Longda, Ksi Wu Haou juga melihat semua itu dilakukan dalam sekejap mata. Melihat Ksi Haou bertarung dia memutuskan untuk mundur, Baru saja dia berdiri tegak, Dia melihat Ksi Haou sudah kembali ke tempatnya. Dia melihat sepasang Metsli Longda terbelalak dan dengan perlahan roboh ke tanah. Orang-orang perusahaan Biaohu yang terpaku, Mereka tidak bisa berkata-kata. Terdengar pangeran Jain berkata, Ayo, kita pulang, Dia apit oleh Housang Gen dan Housang Ke, Lalu mereka bertujuh meninggalkan kantor Biaohu Wayang. Orang-orang yang ada di sana tidak ada yang berani mencegah mereka. Tiga mayat tergeletak di tanah, Li Longda, Wusensi dan Chai Bupin. Mereka mati dengan mata membelalak besar. Bab tiga-tiga pisau sakti. Di kota Wuhu. Di Huai Beis bila di rumah seseorang berani menggantungkan papan dengan huruf Huai Beis sija berarti pemilik rumah itu sangat dihormati orang-orang, kalau tidak mempunyai ilmu hebat, mungkin dalam waktu dua jam papan itu akan diturunkan dan akan langsung dihancurkan oleh orang-orang. Tapi ada sebuah papan yang ditulis dengan huruf emas itu, sekarang warna papan itu sudah pudar menjadi kekuningan. Papan itu sudah tergantung selama 20 tahun lamanya, tapi tidak ada seorang pun yang berani menurunkannya. Malah orang-orang merasa papan yang bertuliskan huruf Huai Beis sija ini terlalu sedikit. Maka orang-orang pun berkumpul dan memberikan sebuah papan yang bertuliskan Huai Beis sija nomor satu, papan itu tergantung di sebelah papan yang bertuliskan Huai Beis sija. Huai Beis sija adalah seorang pahlawan tua yang bernama Ding Dong Ting, gelar ini sudah berlangsung 40 tahun di sandangnya, sekarang dia sudah tua, melihat papan itu dia selalu merasa puas. Dia menggantung goloknya dan tinggal di rumah sejak lama, dan kedua putranya mengambil alih peran Huai Beis sija. Dan hidupnya sekarang malah lebih bersemangat. Putra sulungnya dijuluki Huilang Jin Dao, golok emas membelit naga, dia bernama Ding Jun Ai. Dia mewarisi ilmu dari ayahnya dan kesempurnaan ilmunya sudah mencapai 70-80%. Putra keduanya mendapat julukan Tu Long Suang Dao, sepasang golok membunuh naga, dia bernama Ding Jun King, walaupun ilmu silatnya tidak setinggi kakaknya, tapi di daerah Huai Beis orang yang bersenjatakan golok jarang ada yang bisa melawannya. Ding Dong Ting sangat bangga kepada kedua putranya. Hari itu tiba-tiba di bawah cahaya matahari terbenam, muncul tujuh orang dengan wajah licik. Begitu dia menolahkan kepalanya untuk melihat, dia merasa orang-orang itu dalam waktu dekat akan menggoncangkan Huai Beis. Dua orang pelayan Ding Dong Ting segera membalikan badan dan berlari, yang satu memanggil dua bersaudara Ding, yang satu lagi lari ke dalam dan keluar membawa Jin Dao, golok emas, milik tuon besarnya. Terlihat salah satu dari tujuh orang yang berwajah mesum itu membawa sebuah panji dan berkata, Apakah Anda adalah pahlawan tua Ding hati Ding Dong Ting seperti tertutup oleh bayangan hitam dan dia pun mengangguk? Baiklah. Ini adalah panji bangsamu, benarkah Ding Dong Ting terdiam? Kami datang dari negara besar Jin, hari ini kami datang untuk mengunjungi pesilap tangguh bangsamu, kalau kalian bisa merebut panji Song ini, kami akan mengaku kalah, kalau kalian ingin merebut panji Mi, harus bertarung lebih dulu dengan kami, dan kalau kalian mati kami tidak akan bertanggung jawab. Dan kalau bangsa Song tidak tahu malu, bertarung dengan kera mengeroyok, bangsa Jin kami tidak akan mengizinkannya, maka aku berharap Wei B.S.D.I.J.A. adalah seorang laki-laki sejati, kalau kalian tidak berani bertarung, kalian harus berlutut di depan kami dan menginjak-injak panji Song ini. Pangeran kami sangat baik, beliau akan mengampuni nyawa kalian seperti melepaskan nyawa seekor anjing, kata-kata si Wu Hao U belum selesai, tiba-tiba terdengar suara raungan, seseorang keluar dari balik pintu dan berteriak, Hei tikus! Kami membunuh ayam tidak perlu menggunakan pisau pejagal sapi, kami tidak akan main keroyokan, satu orang lagi keluar dari dalam sambil berteriak, letakkan panji itu, biar aku yang memukul anjing Jin ini dan membuat mereka berlutut sambil meminta ampun tadinya Ding Dong Ting ingin melarangnya tapi Ding Jun King masih muda dan dia sudah mengangkat sepasang goloknya. Kakinya siap menendang si Wu Hao U. Si Wu Hao U tertawa, dia memindahkan panji itu ke tangan kirinya, dia bertarung dengan tangan kanan. Walaupun golok Ding Jun King tampak tajam berkilau, tapi tidak bisa mengenai si Wu Hao U, mereka bertarung satu lawan satu. Ding Dong Ting takut kalau Ding Jun King tidak bisa mengalahkan si Wu Hao, maka dah membentak, ambil golokku seorang pelayan memberikan sebuah golok kepada Ding Dong Ting dan dia pun mengangkat goloknya dan berjalan ke arah mereka. Tiba-tiba dia merasa ada yang menghalangi langkahnya ternyata ada dua orang Mongolia di depannya. Dan kedua orang itu siap menubruknya. Ding Dong Ting membentak dengan suara besar, golok emasnya sudah diangkat dan membacok ke arah dua orang Mongolia itu. Ding Jun Ai melihat adiknya berada dalam bahaya dia segera mencabut golok emasnya, dan ingin membunuh si Wu Hao U. Keempat orang lainnya tetap diam di tempat, tidak mengeluarkan suara apapun untuk menjaga. Si Wu Hao U dengan satu tangan bertarung dengan Ding Bersaudara, tapi tidak tampak siapa yang menang atau kalah. Setelah bertarung sebanyak 20 jurus lebih, si Wu Hao U melihat si Hao Uli mengerutkan alisnya, hatinya bergetar. Dia melakukan tendangan berturut-turut, setelah itu dia mencabut sempua besinya. Dua bersaudara Ding melihat si Wu Hao U mengeluarkan senjata yang telah membuat si Wu Hao U terkenal, mereka segera berhati-hati dalam menyerang, mereka berdua bergabung dan menyerang si Wu Hao U. Sempoa besi di tangan si Wu Hao U tampak berkilau, sempua itu berhasil mematahkan serangan Ding Bersaudara. Sempoa besi itu terus berbunyi membuat konsentrasi Ding Bersaudara menjadi kacau. Ding Jun Ai yang lebih berpengalaman dia sadar bahwa bahaya sedang menghadang mereka, dia segera mengayunkan goloknya dan mundur, lalu dia membentak Ding Jun King, jangan dengar suara itu tapi suara Sempoa besi itu telah membuat Ding Jun King pusing, tiba-tiba tampak kilauan sinar berwarna hitam, sepasang golok Ding Jun King telah dijepit oleh Sempoa besi itu dan si Wu Hao U menarik Sempoa besinya, sepasang golok itu dijepit hingga patah, si Wu Hao U segera memukul kepala Ding Jun King dengan Sempoa besinya. Sempoa itu terbuat dari besi murni, dan pukulan itu telah memecahkan kepala Ding Jun King. Ding Jun Ai melihat adiknya mati, dia merasa kaget dan juga marah, dia mementak, dengan jurus dupi hawasan, memukul hawasan, dia siap membacok kepala si Wu Hao U. Ilmu silat Ding Jun Ai berada di bawah si Wu Hao, tapi kalau Ding Jun Ai bisa dengan tenang dan berhati-hati dalam menyerang, dalam sepuluh jurus dia tidak akan kalah. Tapi karena dia marah pikirannya tidak bisa berpikir dengan jernih. Si Wu Hao U mengangkat Sempoa besinya, terlihat cahaya hitam berkilau, tampak sepuluh biji Sempoa terbang keluar dan siap dilepaskan. Ding Jun Ai sedang mengangkat tangannya, bagian dadanya sama sekali tidak terlindung. Melihat ada senjata rahasia terbang menyerangnya, telapak tangan kirinya berhasil menepis tiga biji Sempoa, sedangkan tujuh biji lainnya dengari cepat menancap ke jalan darah penting tubuhnya. Dia roboh dan langsung mati. Ding Dong Ting adalah pesilat terkenal, selama hidupnya dia selalu berkelana di dunia persilatan. Pendengarannya sangat tajam, matanya pun mengawasi kesekelilingnya, dia melihat Ding Jun Ai dan Ding Jun King sudah mati. Matanya melotot seperti akan keluar. Golok emasnya seperti Wong Hee Jiang dan Yang Zi Jiang yang bisa menelan gunung serta daratan. Dia mengejar dan ingin membunuh Hu Sang Ge dan Hu Sang Ke. Kedua orang Mongolia itu memang ditakdirkan mempunyai tenaga besar dan mereka menguasai ilmu bulat yang biasanya memang dikuasai oleh para laki-laki Mongolia. Tapi pada saat menghadapi golok emas Ding Dong Ting mereka ketakutan. Ding Dong Ting memainkan golok emasnya, membuat suara FU, FU, FU yang terus berbunyi pada saat golok emas itu dikibaskan beberapa kali. Kedua orang Mongolia itu tidak bisa menahan serangan Ding Dong Ting. Mereka sudah dua kali terbacok, kulit mereka telah tergores, darah pun mengalir. Kedua orang Mongolia itu berkulit tembaga dan bertulang besi, golok dan tombak biasa tidak bisa menembus daging mereka tapi kali ini mereka berhasil dilukai oleh Ding Dong Ting. Karena itu mereka menjadi takut, tidak tampak seperti pada awal pertarungan begitu garang. Ding Dong Ting benar-benar kaget, Jin Dao-nya yang kuat berhasil membacok tapi orang itu tidak mati, dan hal ini benar-benar tidak masuk akal. Dua orang Mongolia itu sudah terkena beberapa kali bacokannya tapi mereka hanya mengeluarkan sedikit darah dan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka bertiga terus bertahan dengan posisi seperti itu tapi Ding Dong Ting melihat kedua putranya sudah meninggal, hatinya merasa sangat sedih. Dua sudah mengeluarkan jurus yang sudah 30 tahun dipelajarinya yaitu 28 jurus golok emas keluarga Ding, tampak cahaya golok yang berkilau. Kedua orang Mongolia itu tampak sudah terkena bacokan Ding Dong Ting lagi. Sambil berteriak mereka mencoba untuk bertahan dan melindungi bagian tubuh terpenting mereka. Pangeran Jin tampak mengerutkan alisnya, orang Ki dan yang bernama Ksiehao Uli segera mengangguk. Baru saja Ksiehao Uli mengangguk, lama, biksu, gelat tuh seperti sebuah panji merah mengelilingi Ding Dong Ting. Ding Dong Ting hanya melihat ada cahaya merah yang berkelebat, dan dia tidak tahu siapa yang menyerangnya. Segera golok emasnya menggulung dia membuat tembok pertahanan dari golok dan berbalik untuk membacok. Sepasang tangan lama itu terbuka dan dia sudah mencengkram tangan Housangke dan Housangke, kemudian dia menendang ke kiri dan ke kanan. Menendang dua orang Mongolia itu, supaya mereka keluar dari pertarungan seperti dua buah batu yang dilontarkan. Golok Ding Dong Ting sudah berada di depan dada gelat tuh. Tangan gelat tuh yang sedang digerakkan ke depan, tidak sempat menarik kembali tangannya, terpaksa dia memutar tubuhnya di tempat dia berdiri. Perubahan terjadi begitu tiba-tiba, Ding Dong Ting bisa melihat lawannya adalah seorang lama dan goloknya hampir menancap di tubuhnya. Tapi karena tubuh gelat tuh berputar, dengan baju biksu yang panjang, lama itu berhasil menggulung golok emas Ding Dong Ting, kemudian menariknya hingga terlepas dari pegangan Ding Dong Ting. Ding Dong Ting sangat terkejut, selama dia berkelana di dunia persilatan, selama puluhan tahun ini, belum pernah ada melihat ilmu silat yang begini aneh. Tapi Ding Dong Ting sangat berpengalaman, dia berdiri diam, dia tidak mau terbawa tarikan goloknya, malah mundur dari sana. Dia sadar dengan kelihayaan ilmu lawannya, dia harus rela melepaskan pegangan goloknya, kemudian dia akan mengambil senjata baru untuk bertarung lagi. Karena Ding Dong Ting mundur, secara tidak sengaja dia berhasil menghindari jurus mematikan dari gelat tuh yang sangat sulit dihindarkan, nama jurus ini adalah huwe ijiao, kaki dan ekor harimau. Pukulan gelat tuh hanya berhasil separuh, dia tidak takut pangeran jin merasa tidak senang dengan kegagalannya, tiba-tiba dia bersalto, Ding Dong Ting cepat mundur lagi, dan seorang pelayan segera mengantarkan golok lain kepadanya. Tiba-tiba mata lama ini membulat kemudian membesar, seperti mata seekor harimau yang sedang marah. Hatinya bergetar dan gerakan tubuhnya menjadi sedikit melambat. Waktu itu tasbih terbuat dari kayu yang tergantung di leher gelat tuh tiba-tiba berbunyi, gelat tuh segera melepaskan dua butir tasbih itu ke arah Ding Dong Ting. Ding Dong Ting sudah tidak sempat mengambil senjatanya, dia seperti sudah dihipnotis, butiran tasbih itu menuju ke arah biji matanya dan masuk ke dalam tengkora kepalanya. Karena merasa sakit Ding Dong Ting berguling-guling di bawah sambil menutupi wajahnya. Pangeran Jin merasa puas dan dia tertawa senang, dengan langkah besar gelat tuh kembali ke sisi pangeran. Kumis si tikus ksi Wu Hao bergerak-gerak, dengan dingin dia berkata, kami ikut pangeran berkunjung ke daerah Huai Beis, siapa yang sangka di sini tidak ada pesilat yang becus sama sekali, sehingga pangeran Jin tidak perlu yang turun tangan, katanya kalian masih mempunyai seorang pendekar Huai Beis yang bernama Long Zaitian, kami ingin menemuinya, kalau kalian ingin membalas dendam, kami akan menunggu kalian di sana. Papan nama yang bertuliskan Huai Beis di Yee Ijia diturunkan dan dirusak. Cuan Huai Beis di Yee Ijia telah mandi darah di sana. Ketujuh tamu tidak diundang itu sudah pergi, para pelayan dengan terburu-buru memapah Ding Dong Ting yang sudah sekarat. Para pelayan itu tampak kebingungan karena tampaknya Ding Dong Ting tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Waktu itu datanglah dua orang ke arah mereka, yang satu mengenakan baju ketat berwarna hitam. Dia seorang pemuda gagah. Sedangkan yang satu lagi usianya sudah tua tapi wajahnya masih terlihat segar, rambutnya sudah memutih, sambil berjalan terdengar mereka sedang bertengkar mulut. Begitu melihat ada tiga orang yang tergeletak di tanah dan para pelayan di sana sepertinya sedang gugup menghadapi semua ini. Akhirnya mereka pun berhenti melangkah. Yang satu berkata, mengapa ada orang mati lagi? Mengapa para pendekar dan pahlawan Huai Beis semuanya dibunuh? Yang satu lagi berkata, di sini adalah tempat Huai Beis DJ Ijia bukan Huai Beis Ying Siong Jiah, rumah pahlawan Huai Beis. Mengapa kau tahu kalau dia adalah seorang pahlawan Huai Beis DJ Ijia adalah Ding Dong Ting? Semua orang sudah tahu kalau Ding Dong Ting adalah seorang pahlawan, Huai Beis DJ Ijia belum tentu Huai Beis DJ Iwulin Sijia, keluarga nomor satu di dunia persilatan, bukan mungkin dia adalah orang Huai Beis yang pertama mempunyai keluarga, apalagi papan yang bertuliskan Huai Beis DJ Ijia sudah diturunkan dan hancur, huruf YI, angka satu pada aksara Cina, mungkin juga keluargasan, angka tiga pada aksara Cina, atau bisa jadi keluarga si. Empat, dan seterusnya, sembarangan bicara saja, aku sembarangan bicara. Bukankah kau juga sama kentut bau baiklah, kura-kura tua, kita sudah lama tidak berkelahi, tangan Wau Si Sui sudah gatal, aku pun berpikir demikian, sudah dua hari kita tidak berkelahi, aku Sentai Gong sudah ingin menghajarmu para pelayan dan teman-teman Huai Beis DJ Ijia melihat ada dua orang yang datang dan mereka dengan sembarangan bicara, mengatakan keluarga kedua, ketiga, dan seterusnya, mereka mengira ada musuh datang lagi. Karena itu mereka segera mencabut senjata dan mengurung mereka berdua. Wau Si Sui dan Sentai Gong terkejut, salah satu dari mereka bertanya, ada apa mereka ini ding-dong ting tampak sedang sekarat, tiba-tiba dia mendengar obrolan mereka berdua, salah satu dari mereka mengaku bernama Wau Si Sui dan satu lagi mengaku Sentai Gong, kedua nama itu seperti bunyi guntur di telinganya, dia tergetar. Dia berusaha mengumpulkan tenaga terakhirnya, kemudian dengan suara serak dia berteriak, berhenti, para pelayan yang melihat tuan besar mereka memberikan perintah, mereka segera berhenti bergerak. Orang yang muda itu mendengar dan berkata, orang itu belum mati, yang tua berkata, lebih baik kita ke sana untuk membantunya tubuh mereka bergerak dengan cepat dan dalam sekejap sudah berada di depan ding-dong ting, kemudian memapahnya bangun supaya bisa bicara. Para pelayan itu tidak tahu kapan mereka berdua bisa melewati mereka dan terlihat sedang memapah ding-dong ting. Ding-dong ting merasa ada aliran kekuatan dan tenaga yang masuk ke dalam tubuhnya, rasa sakitnya menjadi agak berkurang, dan dia bisa menarik bernafas lega, tapi ding-dong ting sadar hidupnya tidak akan lama lagi. Maka segera dia berkata, apakah anda berdua adalah orang yang terkenal di dunia persilatan, si Kailo Sakti, Sentaegong, dan Pen. Pendekar Wosiswi aku adalah Wosiswi, ah, ternyata kau adalah Lao Ding. Aku pernah bertemu sekali denganmu, siapa yang telah memukulmu sampai jadi seperti ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Cepat katakan, aku akan membalaskan sakit hatimu. Ding-dong ting merasa sangat senang, dengan suara serak yang menjawab, kalian berdua titik harus titik membalaskan titik dendam, demi, diriku, aku, dan, anakku, harus titik merebut, merebut, merebut kembali, Panji, Panji Song, titik harus merebut, kembali, titik nama, titik pendekar, titik zong yuan, titik jagalah, titik keutuhan, titik bangsa, kita tangan ding-dong ting yang tadinya mencengkram, tangan sentai gong terasa melonggar, dan akhirnya dia meninggal. Dengan dingin, Wu Si Sui berkata kepada sentai gong, Lao Sen, ada bisnis besar, apakah kau mau mengerjakannya? Tentu saja aku mau mengerjakannya, sebelum mereka bertemu dengan pendekar long, kita mengejar mereka dulu, Wu Si Sui bertanya kepada seorang pelayan, mereka berjalan ke arah mana? Mereka berjalan ke arah barat, katanya mereka akan mencari pendekar long dan mereka akan melewati kotak Xia Guan, seorang pelayan yang lebih tua berkata, Anda berdua kalau ingin membalas dendam untuk tuan besar, lebih baik pergi ke kotak Xia Guan untuk mencari pejabat Ning, kami sekarang tidak ada waktu untuk mengunjungi seorang pejabat, kata Wu Si Sui dengan dingin. Pelayan tua itu segera berkata, pendekar tidak mengenal Ning Zha Iking, pejabat Ning adalah teman baik tuan besarku, dia dan pendekar long juga bersaudara angkat, dia bekerja di kerajaan tapi senang berteman dengan orang-orang persilatan. Dia juga pemimpin dunia persilatan Huai Beis. Anjing-anjing Jin itu kalau pergi ke kotak Xia Guan, walaupun mereka tidak mencari pejabat Ning, tapi pejabat Ning pasti akan menghadang mereka. Pejabat Ning belum mendapatkan alamat pendekar long, kalau mereka sampai bertarung, pejabat Ning akan kekurangan pembantu, aku takut. Wu Si Sui menatap Sentaigong dan Sentaigong menatap Wu Si Sui, secara bersama-sama mereka bergerak dan lari ke arah barat. Bapak 4-2 Sempo A. Pejabat kotak Xia Guan, Lang Jian, Pedang Naga, yang bernama Ning Zha Ikyu, memiliki empat orang murid dan juga anak buah yang setia. Mereka sedang berpatroli melewati ganggang kecil dan memasuki jalan raya. Selesai berpatroli di dekat rumahnya, dia melihat ada beberapa orang yang berdiri di sana. Setelah melihat dengan jelas Ning Zha Ikyu, mengetahui jumlah mereka ada tujuh orang, dan dia sudah mengerti maksud kedatangan mereka. Kabar datang dengan sangat cepat. Lebih cepat dibandingkan dengan kedatangan tujuh pembunuh itu. Tapi bila jujur dikatakan, gerakan ketujuh orang itu memang cepat, tadi sewaktu dia sedang berpatroli dia mendapatkan laporan dari mata-mata bahwa mereka akan kedatangan tujuh orang pembunuh. Dia segera pulang untuk mengatur orang-orangnya setelah itu baru menemui pendekar Huai Beis, Long Zaitian untuk merundingkan masalah ini. Tidak disangka ketujuh orang itu sekarang sudah berada di rumahnya. Tampak pangeran jin mengangguk, Ksi Wu Hao menyipitkan matanya dan bertanya, apakah Tuan adalah si pedang tunggal, pejabat Ning Ning Zha Ikyu mengangguk. Wajah Ksi Wu Hao berubah. Dia mengambil Panji Song kemudian diletakkan di tanah dan diinjak-injak, matanya dengan dingin menatap Ning Zha Ikyu. Ning Zha Ikyu tidak bergeming, dia mendengar suara pedang yang dikeluarkan dari sarungnya, empat orang anak buah Ning Zha Ikyu pada saat itu ternyata sudah mencabut pedang mereka masing-masing. Hal ini dilakukan secara berbareng maka tampak seperti satu kali melakukannya. Setelah itu mereka lari ke depan rumah. Ning Zha Ikyu membentak, Jangan gegabah dengan tangannya dia menghalangi gerakan dua orang anak buahnya tapi kedua orang lainnya sudah terlanjur keluar, bentakan Ning Zha Ikyu membuat kedua orang itu terpaku. Pada saat mereka terpaku datang dua orang Mongolia dan anak buah Ning Zha Ikyu bentrok dengan mereka. Terdengar suara seperti tulang patah. Ning Zha Ikyu tampak melotot, alisnya terangkat, dia segera mencabut pedangnya, dengan nada marah berkata, kau harus ganti dengan nyawamu lalu dengan suara perlahan dia berkata pada dua anak buahnya, cepat, suruh Twon Xin datang untuk menolongku dua anak buah Ning Zha Ikyu segera mengiakan dan Ning Zha Ikyu sudah melayang ke depan mereka. Pedangnya seperti pelangi emas, terus mengarah pada Hou Sang G. Hou Sang G tidak berani langsung menghadap tapi ilmu pedang Ning, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa meraung dengan suara besar. Telapak tangannya yang sebesar kipas dikibaskan, dia ingin membuat Ning Zha Ikyu terpental dari sana. Kedua anak buah Ning Zha Ikyu dengan cepat mundur dari sana, tapi Ksi Wu HOU sudah mencium gelagat ini. Begitu kedua anak buah Ning Zha Ikyu mau mundur, Ksi Wu HOU sudah bergerak seperti sehelai kertas, terbang ke depan mereka dan mencegah mereka pergi dari sana. Salah satu dari mereka berkata, Lao Ki, tujuh, cepat pergi dari sini. Dia sudah mengangkat pedangnya dan menyerang Ksi Wu HOU. Kesempatan ini dipergunakan oleh salah satu dari mereka melarikan diri. Ksi Wu HOU melayangkan tangannya, pedang itu sudah terpental, dia berbalik lagi dan mengejar anak buah Ning Zha Ikyu yang sudah melarikan diri dari sana. Tapi anak buah Ning Zha Ikyu yang satu lagi sudah mendekatinya, dengan sekuat tenaga dia memeluk dengan ratu buh Ksi Wu HOU dan tidak memberikan kesempatan kepada Ksi Wu HOU mengejar temannya. Orang yang bernama Lao Ki sudah berlari sampai ke dekat pintu, Ksi Wu HOU sangat marah tangannya menampar, anak buah Ning Zha Ikyu yang memeluknya dipukul sekeras-kerasnya. Organ tubuh anak buah Ning Zha Ikyu hancur karena pukulan keras Ksi Wu HOU. Darah munkrat dari mulutnya mengenai wajah Ksi Wu HOU. Tapi dia tetap tidak melepaskan pelukannya. Lao Ki yang sudah melarikan diri, kebetulan saat itu dia menoleh ke belakang, tujuannya ingin membantu saudaranya, tapi temannya yang masih memeluk Ksi Wu HOU berteriak, jangan kembali, cepat pergi dari sini, cepat. Pejabat Ning lebih penting Ning Zha Ikyu sudah mengangkat pedangnya, di tengah udara dia berhasil menghindari satu kali serangan, sekarang pedangnya berada di atas kepala HOU Sangke, baru saja dia ingin menusuk tidak disangka telapak tangan yang besar itu sudah memegang ujung pedangnya, ternyata yang memegang pedangnya adalah HOU Sangke. Begitu HOU Sangke mencengkram pedang Ning Zha Ikyu dia segera menarik ke belakang. Ning Zha Ikyu segera mengambil keputusan, dia melepaskan pedangnya dan menyentil saat yang sama HOU Sangke membalikan tubuhnya sambil menonjok. Ning Zha Ikyu melepaskan pedangnya dan berhasil menghindari tonjokan itu, di tengah udara kakinya menendang, dan tendangannya mengenai Nadi HOU Sangke. Karena sakit HOU Sangke berteriak, kedua kakinya merapat, dia sudah tertendang sebanyak enam sampai tujuh kali. Karena sakit HOU Sangke terus mundur dan pedangnya direbut lagi oleh Ning Zha Ikyu. Tadi setelah HOU Sangke berhasil merebut pedang Ning Zha Ikyu dia merasa sangat senang, tidak disangka lawan malah berani melepaskan pedangnya, karena tubuhnya yang tidak seimbang, dia menjadi oleng dan mundur hingga tujuh sampai delapan langkah, sekarang tampak kembali seberkas sinar pedang sudah sampai di hadapannya dan pedang itu ditusukan ke perutnya, kulit Housangke keras seperti tembaga, pedang itu hanya bisa menembus sedalam tiga inci, setelah itu pedang tidak bisa menembus lebih dalam lagi. Dalam keadaan bahaya ini, Ning Zha Ikyu telah berhasil melukai dua orang, dan dia berdiri dengan tegak, dan sudah melayang ke depan si Wuhau. Ternyata karena anak buah Ning Zha Ikyu tidak melepaskan pelukan pada si Wuhau, dia benar-benar marah dan ingin menangkap anak buah Ning Zha Ikyu yang melarikan diri itu, sempua besinya dipukul ke kepala orang yang memeluknya hingga pecah dan orang itu mati seketika. Walaupun kepala orang itu sudah pecah dan dia sudah tidak bernyawa, tapi pelukannya tetap sangat erat. Anak buah Ning Zha Ikyu yang melarikan diri tampak menemdang pintu, si Wuhau takut kalau pangeran merasa tidak senang, dengan sempua besinya dia menyapu dan memotong tangan yang masih memeluknya. Bersamaan waktu itu dia melepaskan dua butir biji sempuanya. Ning Zha Ikyu melayang ke atas, dengan jari telunjuk dan ibu jarinya, dia menjepit biji sempua itu, tapi dia hanya sanggup menahan satu butir, sedangkan satu butir lainnya tetap melesat dan masuk ke punggung anak buah Ning Zha Ikyu. Anak buahnya berteriak kesakitan, tubuhnya limbung tapi dia berusaha untuk keluar dari pintu. Si Wuhau masih berniat untuk mengejar tapi terdengar suara CTEK, Ning Zha Ikyu menyentil kembali biji sempua itu. Terpaksa si Wuhau mengangkat sempuanya untuk menahan serangan itu. Terdengar suara Teng, dan biji sempua itu berhasil ditahan si Wuhau dan terjatuh. Si Wuhau berpikir, Orang yang melarikan diri tidak dapat kubunuh, aku merasa malu, tapi kalau aku bisa membunuh Ning Zha Ikyu, pangeran Jin pasti akan senang. Si Wuhau mulai menyerang Ning Zha Ikyu, hanya dalam waktu singkat dia sudah menyerang sebanyak 13 jurus, sempuanya bercahaya hitam, membuat Matt menjadi silau, Ning Zha Ikyu membalas dengan menyerang 3 jurus. Suara biji sempua dibunyikan. Setelah bertarung 23 jurus, mereka berpisah dengan cepat. Si Wuhau marah, kau cari Matt Ning Zha Ikyu menanggapi, pengkhianat Si Wuhau mendekat lagi dan menyerang sebanyak 17 jurus, sempuanya digoyang dengan cepat menimbulkan suara yang tidak enak dan bersatu dengan suara yang panjang. Setelah 17 jurus berlalu, tapi Ning Zha Ikyu masih belum bisa roboh, karena dia tidak memegang pedang setelah lewat ratusan jurus, dia berada dalam posisi berbahaya. Pangeran Jin dengan santai melihat ke atas, kemudian melihat ke bawah, sekarang dia baru memperhatikan orang yang sedang bertarung, wajahnya tampak datar tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Si Wuhau berkata dengan dingin, kalau kau tidak mau menyerah, kau akan mati Ning Zha Ikyu pun menjawab dengan dingin, di negara Song tidak ada putera Song yang gampang menyerah begitu saja Si Wuhau mendekat lagi, tapi di langit tampak ada cahaya berwarna kuning yang mendatanginya. Cahaya itu tiba diiringi dengan suara bentakan. Sosoknya terlihat ada di langit kemudian berubah menjadi cahaya yang berkilauan yang sangat menyilaukan mata. Cahaya ini terus menyorot Si Wuhau, Si Wuhau tidak bisa melihat siapa yang datang, dia hanya tahu kalau orang yang datang memiliki senjata kotak dan bercahaya kuning. Karena itu dia hanya bisa sekuat tenaga menahan serangan itu.